Halo teman-teman semua selamat datang di La Fatima channel sebelum kita lihat videonya jangan lupa like, subscribe dan share video ini ya makasih Halo teman-teman semua apa kabarnya hari ini kali ini saya mau sharing tutorial tentang bikin kalender kita langsung masuk ke kanvanya dulu lalu kita klik tanda plus yang ini kita pilih instagram post kita akan bikin untuk satu bulan aja dulu ya mohon maaf ini videonya agak telat dari yang aku janjikan sebelumnya karena saat ini kanva agak sedikit super sensitif ya nah kalau munculnya seperti ini kita langsung klik ini aja tanda X disini ya klik close ya oke lalu kita tap langsung yang putih ini kertas putihnya kita ganti warnanya backgroundnya ya warna backgroundnya kalau saya akan pilih warna yang soft mungkin ke arah mint bentuk atau mint ya ya seperti ini oke oke setelah ini lalu kita langsung aja tulis kalendernya dulu per hari oke karena aku akan bikin harinya itu pakai bahasa inggris jadi monday itu M ya kita mulai dari hari Senin klik tanda plus dulu teks nah klik yang ini oke jadi tanggal satunya itu hari ini bulan ini itu di hari Jumat ya berarti kita ganti dulu ini jadi M lalu kita klik space apa ya enter enter ini nih enter ini yang kebawah enter lagi minggu pertama sebenarnya tanggal 4 lalu 7 11 lalu kita klik lagi 4 11 18 terus eh bener ya 4 tambah 7 ya 11 18 18 tambah 7 25 seperti ini ini untuk monday nah buat teman-teman kalau misalnya mau ubah jenis huruf dan lain-lain langsung aja di klik ini yang ini open sense nya lalu mau hurufnya yang mana teman-teman bebas pilih mana aja yang penting yang apa gak ada mahkotanya kalau memang belum pro tapi kalau kanva teman-teman udah pro jadi teman-teman bebas pilih mau yang ada mahkotanya juga gak apa-apa ya tapi kalau belum pro pilihnya yang gratis aja yang gratis juga banyak banget nih disini nah kita pilih mau yang mana teman-teman mau yang mana mau yang bentuknya agak bulat atau mau yang di bold eh ini pro ya ini pro kita pilih yang gratis aja kayak gini nih ya oke kita cari dulu emm bisanya sih kolektif nah kayak gini nih atau kita pilih yang mana ya ini juga udah bagus nih monsterat juga bagus kalau udah kayak gini aja deh yang kolektif oke nah udah gini aja dulu lalu teman-teman bisa klik copy copy yang ini yang udah jadi nah di copy ini lalu kita simpan di sampingnya terus diubah aja satu hurufnya nah gitu ini mudah banget ini mudah banget 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 jadi nanti enaknya kanva yang terbaru ini posisinya kita itu udah pas gitu jadi gak akan ini lagi ini nih kadang agak sensitif gini nih kanva nya nah udah seperti ini kita copy lagi terus sampai hari minggu ya ini rabu kan wednesday tanggal 6 tanggal 13 17 27 nah copy lagi semudah ini loh teman-teman ya nanti tinggal digeser-geser lagi ya 7 14 21 jangan sampai salah nih aku juga tadi kadang salah-salah oke lalu kita copy lagi jumat ini kadang-kadang agak nah hari jumat itu jangan lupa tanggal 1 di atas tanggal 2 tanggal 1 gitu kayak gini 22 29 kita lanjut ya 2 hari lagi nah di kanva ini sebenarnya kita bisa apa namanya di group gitu tapi kemarin ini kanvanya lagi agak sensitif banget jadi kalau di tab itu dia gak mau ngegroup jadi udah aku tanya-tanya ke mentorku juga sama jadi hasilnya kita harus digeser-geser sendiri tapi kalau menurutku sih gak masalah ya cuman memang kalau di group itu kita bisa lebih mudah jadi di sekali klik bisa kita pindahin semua kalendernya gitu 2 4 dan ini 3 1 nah sudah seperti ini nah kalau sudah seperti ini kalau biasanya ini yang aku bilang ngegroup itu ketika kita di klik nah mudah-mudahan sekarang bisa ya ini kan ada satu elemen selected ya terus kita klik yang lainnya ini tuh kan agak susah nih nah biasanya kalau di klik gini ini ininya juga berubah nih selectednya jadi berubah jadi 2 atau 3 jadi 4 gitu nah kalau udah berubah harusnya 7 nanti dipindahin-pindahin juga gampang gitu nah ini aku gak tau kenapa confine-nya itu akhir-akhir ini lagi sensitif gitu nah karena gak bisa tapi teman-teman coba ya di klik nah di klik 1 terus kalau sudah muncul ini lalu klik yang lainnya kalau memang apa tuh kan selectednya ininya nambah elemennya nambah tuh nanti gimana ya pokoknya ada ada jadi disininya tuh jadi 1 kalau di klik satunya lagi jadi 2 terus di klik lagi jadi 3 terus gitu harusnya sih bisa ya ini cuman ya mungkin lagi gimana gitu jadi kita harus pindahinnya manual manual itu jadi kita geser-geserinnya ini manual seperti ini maksudnya biar di tengah kalau udah di grup biasanya kalau memang udah bisa di grup semua ini mudah-mudahan kalau pas teman-teman coba udah udah baik lagi ya kanvanya jadi ketika teman-teman pindahin itu ini udah apa bisa langsung semua gitu kalau sekarang lagi gak bisa gitu tapi gak asal sih nah kayak gini cuman tinggal geser-geser aja agak sedikit PR iya nah ini untuk tandain hari minggu kita ganti warna aja warnanya merah bisa ini aku warnanya ganti dulu deh lupa tadi harusnya diganti dulu aku menepi karena kalendernya itu lagi sensitif banget jadi kadang diklik itu agak susah harus dibesarin dulu padahal aslinya sih gak entahlah efek tahun baru atau efek kelelahan kanvanya itu juga gak ngerti deh tapi gitu it's okay oke udah seperti ini lalu teman-teman bisa tambahkan logo tambahkan foto atau tambah apa aja misalkan aku mau tambah foto ya tambah foto dulu nah di upload ya disini di klik upload dan disini ada fotonya macam-macam kalau memang teman-teman mau tambahin foto yang udah di crop nah ini kayak gini ini udah saya crop di remove bg ini juga ini udah saya crop sebelumnya ini udah di crop di remove di remove begin nanti di upload dulu kesini tapi kalau misalnya udah pro kanvanya kalau kanva kita udah pro kita bisa remove juga langsung di kanva contohnya kayak gini nah setelah ini kita klik efek nah tapi ini khusus yang udah pro ya ada background remover kalau kalau belum pro itu belum bisa jadi harus apa di remove dulu background nya dari luar gitu tapi gak masalah sih sama sih hasilnya ya misalnya kayak gini oke lalu aku akan tambah elemen lain yang simpel aja sih sebenarnya kalau buat kalender kemarin itu aku udah nambah yang ini ya blub aku tambah disini biasanya ada yang lucu-lucu disini untuk background tapi ada yang udah aku pake mana ya serius nah aku tambah ini lucu banget tapi ada yang sedikit aku ubah warna birunya aku ganti putih seperti ini seperti ini terus transparansinya diatur nah kayak gini oke lalu kita bisa tambahkan sekarang judulnya judulnya ini kan bulan januari ya judul bisa di awal juga sih kita kita ubah hurufnya dulu kita pakai putih lalu hurufnya mau pakai yang huruf yang huruf sambung ya huruf huruf sambung nah jelari gak jelas moon time oke nah seperti ini ini aku transparan lagi seperti ini lalu tahunnya kita akan tahunnya mau teman-teman ketik bisa atau kalau enggak di elemen juga ada diketik aja 2021 nanti ada macam-macam disini kalau misalnya memang teman-teman mau pakai yang udah jadi disini ya oke aku pakainya yang disini nah seperti ini nah seperti ini ya kita ubah lagi aku ubah yang ininya tinggi ini boleh atau agak soft lagi nah seperti ini ini bebas ya teman-teman terus ininya bisa diatur-atur lagi nah terus ininya bisa teman-teman geser-geser lagi kalau memang belum pas misalnya terlalu berdekatan pengen agak jauh sedikit boleh biar enggak terlalu dempet disini kan ada nah udah buat batasnya ya jadi gampang aja sebenarnya karena di kanva yang terbaru kadang ada garis batasnya nih seperti ini jadi kita enggak akan tetap akan lurus gitu hasilnya iya ini ini paling keren lagi kalau udah di group nih tapi enggak apa-apa ya gini juga tetap mudah kok oke nah karena saya senang pakai quote jadi saya akan cari quote dulu disini di elemen banyak nih seperti ini contohnya life is good nah ini quote buat di atas jangan lupa nanti teman-teman kasih nama all shop atau misalnya teman-teman juga mau kasih alamat instagram bisa ya yang paling kecil jangan lupa ya text paling kecil nah ilah fitria fat himah ini cuma salah satu contoh teman-teman bisa berkreasi misalnya nambah bunga atau apa segala macam itu bisa banget ya jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja cuman nanti yang aku bilang itu yang tadi yang group tinggal di tab dulu misalnya kayak gini coba ya kita bisa enggak nah ini bisa di group nah kayak gini ya contohnya nanti kalau yang ini teman-teman bisa dibikin aja di group nah ini dua ini aku group kan dan di bawah klik group kalau udah di group itu kalau teman-teman geser geser tuh ini gampang banget jadi maksudnya dia kemanapun ngikut nah nanti bisa di ungroup lagi gitu ini enaknya kalau kita udah di group nah yang ini juga yang apa nah kayak gini nih tapi yang ini lagi sensitif nih yang ini malah enggak bisa di group gitu yang tadi bisa di group contohnya nge group tuh seperti itu ya jadi kalau misalnya teman-teman cobain dulu nanti untuk kalender ininya senen sampai jumatnya eh senen sampai minggunya coba di group bisa enggak gitu ya oh iya aku lupa ada yang belum ditambahin tanggal merah suka sampai lupa ya tanggal merahnya jangan lupa tanggal merah gitu ini tanggal merahnya tanggal satu aku ubah dulu warnanya jadi pink nah ini tanggal merah lalu kita tandain kita cari brush dulu ya brushnya pakai yang mana ya ini ini buat tandain di bawah kalau tanggal satu Januari itu tahun baru gitu jadi ini kluknya brush ya nah ini di edit di edit dulu 1 Januari tahun baru ini hurufnya teman-teman sesuaikan juga fontnya juga tinggal di ubah sesuai teman-teman mau nah kayak gini misalnya terus misalnya kayak gini oke kalau sudah selesai teman-teman juga bisa bikin untuk bulan-bulan selanjutnya gitu bikin versi terbaik teman-teman oke kita langsung save aja klik tanda panah di atas lalu kita akan save as eh save as png download oke selesai tutorial kita kali ini selamat mencoba jangan lupa dicoba juga untuk grupnya ya biar nanti teman-teman lebih mudah buat geser-geser kalendernya ya oke sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba